Penggunaan mulsa plastik hitam perak memang sangat praktis dan dapat menghalang pertumbuhan gulma. Namun, tak jarang mulsa plastik menyebabkan matinya bibit tanaman karena uap panas mulsa. Meningkatkan suhu tanah dapat berdampak buruk bagi tanaman dan mikroorganisme. Mulsa plastik juga tidak ekonomis karena harganya semakin mahal. Salah satu alternatif untuk menanggulangi gulma adalah dengan menggunakan mulsa organik dari bahan jerami. Banyak petani yang membakar jerami karena abu hasil bakaran jerami tersebut dirasa berguna untuk menyuburkan tanah. Selain itu, abu jerami juga dipercaya dapat membuat tanaman lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Pendapat tersebut merupakan pendapat yang salah. Justru, hasil pembakaran jerami dapat memberikan dampak yang buruk bagi tanaman. Jerami memiliki kandungan unsur hara yang cukup besar. Menurut penelitian, jerami mengandung 0,5-0,8% nitrogen, 0,07-0,12% phosphor, 1,2-1,7% kalium, dan 4-7% silika. Oleh karena itu, jika jerami dijadikan sebagai kompos, ia akan memperbaiki sifat-sifat tanah baik fisik, kimia, dan biologi tanah. Selain dijadikan kompos, jerami juga bisa dijadikan sebagai mulsa organik. Keuntungan mulsa organik adalah cepat terdekomposisi, mudah didapatkan, lebih ekonomis, unsur hara dalam tanah menjadi lebih banyak, mampu menurunkan suhu tanah, menekan pertumbuhan gulma, mencegah kehilangan air, dan menjaga kelembaban tanah. Penggunaan mulsa organik tidak praktis dan mengharuskan kita untuk lebih rajin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!